Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb Jadi memang saya ini kan sudah tinggal 15 tahun di forum yang kami buat di sana Setiap tahun kami pertama kita di sana 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 karena emak saya atau ibu saya meninggal kami juga buat acara haul orang tua saya itu bagian dari bentuk dharma bakti pengabdian saya rasa sayang saya sebagai anak yang sudah dibesarkan dan Alhamdulillah sudah berhasil kepada orang tua saya maka kemarin itu rame yang datang yang datang dari mana saja banyak bukan hanya dari Serang tapi dari Cilgon dari kota Serang dari Tanggrang dari Pandeglang Jakarta termasuk unsur-unsur yang datang juga banyak ya ada pihak akademisi ada pejabat negara ada alim ulama para kiai masyarakat biasa memang salah satu yang kami undang itu sebagian kecil kepala desa lebih kurang 30 atau 25 kepala desa tidak semuanya ya karena punya ikatan emosional sama keluarga kami dan acara itu kenapa viral kelihatannya sepertinya dikaitkan dengan kontestasi pilkada sementara yang kami laksanakan kemarin murni 100% tidak ada kaitannya dengan pilkada memang istri saya maju sebagai calon Bupati Serang sudah lama prosesnya kan jauh sebelum jadi menteri sekarang sudah masuk kampanye tinggal satu bulan lagi dan selama kegitan kemarin bahwa selu ada kemudian unsur-unsur yang ada dan saya pastikan saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara hari santri nasional apalagi itu menyangkut emak saya alamah rumah ibu saya dengan persoalan politik tidak mungkin itu saya tidak sanggup melakukan itu itu benar-benar murni karena kami tinggal di pondok sudah lama mengelola pondok dan sebagian besar anak yatim piatu yatim dan alamnya semua gratis sampai kuliah pun saya gratiskan jadi itu murni tidak ada ketendangan politik nah persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahabud IMD ya semua yang sekarang sedang heboh di Meksos kami terima kasih termasukkan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi ya sebenarnya saya WA itu sudah lama ya karena santri nasional kan sudah tahu lama dengan WA biasa kemudian haul mak saya juga sudah tahu tanggalnya kan tanggal 22 Oktober pas menengah mak menengah itu hari tanggal hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu tapi ada diskusi waktu itu di internal kesikjenan perlu ada surat itu saya karena sedang sibuk sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan ya saya memang mungkin kurang kontrol saja tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan demi Allah demi Rasul gak ada jadi itu murni ya prosedur administratif saja dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi surat itu kan kadung jadi polemik di publik ya mungkin dari istana sendiri apakah ada semacam jadi teguran atau misalnya arahan lebih lanjut untuk tidak membuat kegaduhan karena relatif pemerintahan baru kan ya intinya kami akan ke depan akan hati-hati sesuai dengan prosedural ini bagus bagi kami kritikan yang sangat bagus masukan yang sangat bagus dari semua pihak yang ada dari berbagai kalangan ya karena saya kan baru jadi menteri jadi saya kan memang selama 30 jadi di PR ya maklumlah baru belajar kali ya ya saya karena itu bagi saya karena itu acara sakral bagus dan saya tidak pernah berpikir sejauh ini persoalannya jadi karena saya lurus- lurus dan itu saya sudah lama memang mengundang secara lisan maupun telpon secara pribadi dan saya baru satu hari dilantikan jadi persoalan itu persoalan amin selesai dan sekali lagi saya tidak disengaja itu bawa akan hibu seperti ini saya tidak menyangka juga saat menangkap mengumpulkan dan mengolah peristiwa kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa ada referensi aspirasi juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia di Kompas TV independen tepercaya selamat menikmati